Hai, saya Dr. Ferdi Verdian, spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Klinik Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai menjadi vegetarian, menjadi lebih sehat, terhindar dari banyak penyakit, mitos atau fakta ya. Sebelumnya, subscribe dulu ya. Karena apapun yang kita makan harus berimbang sebenarnya. Tidak boleh cuma hanya di satu porsi dalam jumlah yang sangat besar, misalnya hanya sayur-sayuran saja. Kita juga membutuhkan protein dan makanan-makanan yang bersumber dari hewan. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa menjadi seorang vegetarian akan terbebas dari berbagai penyakit. Tapi bukan berarti makanan-makanan yang bersumber dari nabati itu tidak baik ya. Saya mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah suatu keseimbangan. Kalau misalnya kita makan dengan sumber nabati yang lebih banyak, itu saya anjurkan sebenarnya. Tapi dikatakan bahwa dari penelitian, ini mengatakan bahwa sumber hewaninya pun harus yang sumber yang sehat. Tidak boleh sumber hewannya yang sembarangan. Mengenai daging, yang tadi saya katakan bahwa daging yang bagus adalah daging putih. Hindari daging-daging merah. Contoh daging putih yang paling baik adalah ikan. Ikan yang paling baik adalah ikan dari laut. Untuk kalian, perbanyaklah konsumsi ikan laut. Yang tadi saya katakan semuanya, bahwa kita harus makan berimbang. Tidak boleh cuma satu korsi saja yang sangat banyak dan sangat berlebihan tidak boleh. Kita harus seimbang semuanya, makan yang secukupnya dan bergisi. Jangan makan yang sembarangan. Oke, untuk supaya menjadi lebih sehat, makanan yang kita harus perbanyak adalah makanan yang berdasarkan sayur-sayuran sebenarnya. Sayur dan buah-buahan berasal dari nabati sebetulnya baik. Cuman, yang tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sudut pandari yang hewannya juga sebenarnya. Dan jangan lupa konsultasikan kesehatan Anda dan keluarga Anda di klinik Brawijaya Bandung. Dan jangan lupa konsultasikan kesehatan Anda dan keluarga di Brawijaya Klinik Bandung.